Intro Welcome to Hudson Film, bersama dengan gue, Yassi Intro Baru-baru aja, Jared Tato menceritakan tentang film Morbius yang dia perankan di salah satu channel Youtube Dalam video tersebut, dia bercerita kalau film Morbius yang ia bintangi akan menjadi bagian dari Expanded Universe atau universe yang diperluas oleh Sony Dan sekarang, Sony masih memiliki hak atas Spider-Man versi Tom Holland Dan juga beberapa karakter lainnya yang terhubung dengan Spider-Man Akhir-akhir ini, banyak Expanded Universe menjadi sangat terkenal Dan kali ini, Sony ingin memanfaatkannya Sebelum Spidey bergabung ke MCU, Sony sudah menyiapkan deretan vilain Spidey Dan Sony siap membawa Spidey pada titik tertentu sehingga ia dapat menghadapi beberapa vilain tersebut Tapi setelah tahun 2015, Spidey bergabung ke MCU dan segala yang menjadi lebih rumit Saat ini, karakter Spidey yang diperankan oleh Tom Holland masih bersiap untuk film ketiganya di MCU Shooting untuk film Spider-Man 3 saat ini dimulai di Atlanta Dalam film tersebut, kita akan melihat kembalinya Doctor Strange dan Electro dari Amazing Spider-Man 2 Dengan kembalinya Doctor Strange dan Electro, maka banyak yang menunggu bahwa filmnya akan mengusung tema multiverse Setelah itu, dalam film Spider-Man 3 dikabarkan bahwa Spider-Man versi Tommy McGuire dan Andrew Garfield akan juga bergabung dengan Tom Holland Dengan begitu, akan ada 3 Spider-Man yang muncul dalam film tersebut Sementara untuk film Morbius sendiri, saat ini film tersebut sudah siap untuk rilis Dan seharusnya film ini rilis pada pertengahan tahun lalu Tetapi karena pandemi, film tersebut harus ditunda hingga tahun depan yaitu pada Maret 2021 Nah, menurut kalian gimana nih tentang expanded universe film Morbius ini? Apakah akan berhasil dan bagaimanakah film Morbius mengingat banyak isu-isu multiverse tentang Spider-Man yang ternyata nggak jadi? Share pendapat kalian di kolom komen ya Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com Karena disitu banyak pembahasan tentang game dan film, langsung bisa cek ke website-nya Oke, cukup sekian untuk film kali ini bersama dengan gue sih Bye-bye